Terkuak sosok yang minta Nikita ikhlaskan Loli, mau urus jasad ya saja. Artis Nikita Mirzani akhirnya belakang soal perseteruannya dengan suang putri Loli. Hingga kini diketahui Nikita Mirzani masih berkonflik dengan putrinya Loli. Bahkan Nikita Mirzani sampai mengeluarkan nama Loli dari kartu keluarganya. Selain itu Nikita Mirzani juga tak memberi warisan kepada Loli. Ibu tiga anak ini mengaku sudah tak peduli dengan kondisi anaknya tersebut. Namun usut punya usut, rupanya aksi tegas Nikita Mirzani ini ada yang mendukung. Sosok lain ini merasa lebih sakit hati ketimbang Nikita Mirzani soal kelakuan Loli. Ya, sosok itu ternyata keluarga besar Nikita Mirzani. Dilansi dari great.id di akun Instagram pada minggu 31 Maret 2024, Nikita Mirzani mengungkap bahwa keluarganya kecewa atas pernyataan Loli di media. Loli disebut mengatakan bahwa keluarga besar toksik yang membuat mereka kecewa. Dia kode keluarga gue, keluarga besar gue toksiklah segala macam kata Nikita Mirzani. Padahal sampai detik ini mungkin netizen gak pernah tahu siapa keluarga besar gue karena gak pernah ada di media. Sampungnya. Keluarga gue itu gak gila kamera, even gue punya masalah besar pun mereka lebih suka di belakang. Lanjutnya. Keluarga besar Nikita Mirzani mengaku sakit hati karena dibawa Paul Loli dalam persetuan ibu dan anak ini. Makanya keluarga gue sengit hati, kenapa sih kita kok dibawa-bawai kata Nikita Mirzani. Nikita kemudian mengungkap bahwa keluarga melakukan musyawarah dan memutuskan untuk mengikhlaskan Loli. Akhirnya, rembukan nih. Gue ingat banget waktu itu Agustus kita rembukan keluarga. Gue nangis segala macam sambungnya. Sampai akhirnya keluarga bilang, udah kita ikhlasin aja. Apa yang menjadi kehendak dia kita ikhlasin tambahnya. Kalau misal terjadi kenapa-napa kita ambil aja mayatnya, kita kubur di Indonesia. Sampai segitunya, lanjutnya.